Seorang pekerja tambang di Kecamatan Morosi berinisial MS-39, menjadi korban pembusuran saat melintas di Jembatan Teluk Kendari, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Karena insiden pembusuran tersebut mata busur dengan panjang kurang lebih 10 cm tembus masuk pada paha bagian kanan korban. Setelah terkena busur, korban sendiri dilarikan ke rumah sakit Santa Ana Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, untuk mendapatkan perawatan. Saat tribunyusultra.com ke lokasi kejadian, korban M. sudah menjalani operasi. Ia terlihat duduk di kursi roda dengan kaki lurus ke depan. Adik korban bernama Mas Fur mengatakan pihaknya baru akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Baru mau melapor ke Polsek Abelli, tuturnya, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Jalan Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!